Teman-teman, kawan-kawan, disini saya memperlihatkan bagaimana caranya untuk melihat nomer peta yang ada di katalog ya. Jadi ini dia, ini saya tujuan dari Singapura ke Vietnam. Vietnam disini ya. Oke, jadi yang saya harus cari ini disini, di I2. I2 saya harus cari untuk Singapura, wilayah Singapura ya. Oke, sekarang kita cari ke I2. Ini ada tandanya, H, I2 ya, I2. Jadi disini ditulis 3, I2, bukan 3, 1, 2 ya, tapi 3, I2. 3 ini maksudnya, ini dia. 1, overview, 2, 3 ini chart, 3 ini artinya peta, 4, planning. Berarti kita carinya di peta, 3. Berarti makanya disebut disini, 3, I2. Oke, sekarang yang kita cari peta Vietnam. Tapi disini, saya cuma dapat satu peta saja, satu nomor peta, yaitu 3986. Sedangkan saya harus cari lagi peta selanjutnya, caranya itu, saya lihat disini, J3. Ini petunjuk, petunjuk artinya kita harus buka cari di J3 lagi, baru bisa dapat yang Vietnam punya. Oke, sekarang kita cari di J3. Nah, sekarang kita lihat di J3. Vietnamnya, karena tujuan saya ke Fung Tau. Fung Tau ya, Vietnam. Nah, disini sudah kita bisa melihat nomor-nomor peta, apa yang harus kita pakai. Oke, jadi ini petunjuknya I2 untuk melihat yang kembali tadi. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Oke.